Halo sobat santuy kembali lagi Oke kali ini saya akan mendekor kel saya Oke kita masuk saja langsung jadi ini pembangunan buat sebuah studio ini ini lanjut saja kita dimulai dari lantainya saja Oke kita beli langsung kita pilih lantai yang nomor satu saja saya lebih suka nomor satu karena warnanya sangat cerah kayak lantai marmar marmar gitu terus yang selanjutnya kita pilih ding-ding kita pilih ding-ding yang ini saja kita beli 20 dolar lanjut untuk bagian desain ding-dingnya Oke kita pilih yang ini saja biar kelihatan kontras serang agar lubangnya tidak begitu terlalu gelap kita lanjut ke jendelanya kita pilih jendela yang ini saja nomor tiga selanjutnya kita pilih meja kita pilih meja ini saja yang sesuai dengan warna ding-ding lanjut kita ke kursinya dulu biar kita bisa duduk kita pilih nomor satu Oh ternyata di luar ada yang mengetuk pintu siapakah dia lanjut kita ke dekorasi ding-ding oke kita pilih yang nomor satu saja oke lanjut selanjutnya kita membeli sopa panjang wah ini kayaknya lebih keren nih ini terlihat sopanya empuk tebal oke kita pilih ini saja biar duduknya lebih nyaman lebih betah kita ke rak bukunya biar kita bisa santai-santai sambil membaca buku oke aku lebih suka yang yang nomor dua ya maksudnya ada rak-raknya gitu jadi biar bisa kita naruh barang-barangnya juga di dalam lanjut untuk dekorasi peralatan desktopnya oke kita pilih ini saja kayaknya ini lebih lebih bagus itu jadi kombutnya juga lebih lebih gede oke lebih lebih elegan selanjutnya kita ke lemari lemari material materialnya oke kita pilih yang ini saja yang nomor dua untuk selanjutnya kita ke dekorasi ding-ding kembali ke dekorasi ding-ding di atas rak buku oke kita pilih nomor satu kita perpadukan dengan tanaman tanaman hijau biar ding-dingnya kelihatan hijau nggak terlalu gelap lanjut lanjut ke dekorasi ding-ding yang samping rak peralatan ini kayak semacam tangga gitu oke kita pilih ini saja mungkin ini dipergunakan untuk menaruh bahan-bahan yang hijau atau kain-kain oke kita lanjut karena katanya ruangannya harus cepat selesai karena ruangannya akan segera dipakai oleh misil lanjut ke lemari material yang kedua kita samain aja sama yang yang utama ya biar selesai oke kita pilih yang nomor dua wah lumayan nih kita dapat bonus kembali untuk mencari poin-poin puni-puni rupiahnya lanjut ke dekorasi ambang jendelanya oke kita pilih yang nomor satu saja tumbuh-tumbuhan kecilnya biar nggak terlalu menutupi jendelanya jadi biar kita bisa melihat kembangan keluar selanjutnya kita kembali ke lemari material kita kita samain saja jadi biar satu warna gitu jadi serasi kayak pasangan-pasangan harus rasa jadi juga sama oke kita lanjut ke mesin jahitnya kita pilih mesin jahit yang lebih modern saja ya oke yang ini nomor dua lumayan bagus juga udah udah mesin jahitnya modern juga terus dekorasi atas kabinetnya kita pilih yang foto-foto yang cerah-cerah saja oke kita pilih yang nomor dua oke kita ke meja kerja dulu biar pekerjaannya bisa langsung kita kerjakan oke kayaknya ini lebih bagus ya lebih mewah atau elegan gitu kita pilih yang nomor dua saja selanjutnya kita pilih kainnya oh jadi ini tempat buat memotong kain atau mendesain jadi ini meja nya ya oke kita pilih yang nomor satu cocok ada kain ada penggarisnya ada buat mengukur bajunya lanjut ke etalase ini etalase oh jadi ini etalase buat menaruh hasil karya kita ini kayaknya etalase nya lebih ring ini lebih gede jadi bisa muat banyak oke kita beli saja untuk selanjutnya ke lampu pelafon oke kita pilih yang seperti ini saja oke kita lanjut oh ternyata udah selesai saudara-saudara inilah hasil dari dekornya dekor ruang kerja yaitu ruang menjahit nah inilah hasilnya dari dekoran tadi oke studio telah selesai jadi studio ini kita bisa gunakan untuk proses menjahit oke cukup sekian video dari video dekor dari saya mungkin dari teman-teman ada masukan gimana yang terletaknya atau yang kurang sesuai silahkan bisa komen dibawahnya jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati